Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian denger podcast ini balik lagi di Randis Podcast Oke, di podcast kita kali ini gue mau bahas film yang lagi dibanyak dibicarakan bulan yang rilis di bulan Oktober ini Yaitu Joker Joker ini, seperti yang kita tahu, dia musuh bebyutannya Batman Jadi filmnya memang adaptasi dari karakter DC Comics Yang disutradarain sama Todd Phillips yang bikin film Hangover, Do Dead, dan banyak lagi film-film komedi lain Sebelumnya Joker ini udah pernah diperani sama beberapa aktor Di antaranya Cesar Romero di tahun 1966, terus Jack Nicholson di tahun 1989 Heath Ledger di tahun 2008, ini yang menurut orang paling the best Karena film yang garap nolan Terus Jared Leto tahun 2016, ini pas di film Suicide Squad Dan ini Joker versi favorit gue, yaitu Mark Hamill Mark Hamill ini ngisi suara dari serial Batman Animated Series Sampai video gamenya, sampai video gamenya yang arkam Sampai beberapa kartunnya, suaranya masih Mark Hamill Kali ini Jack Joaquin Phoenix Yang berperan sebagai Joker Di film Joker tahun 2019 ini Jadi dia tuh berperan sebagai Arthur Fleck Yang pengen banget jadi komedian, terkenal Buat memperbaiki kehidupannya dia Di tengah Gatham City yang Di tahun apa? Yang di tahun 70-80an gitu Lagi berat-beratnya lah masalah Ya emang Gatham nih kota emang bermasalah terus Kalau nggak kriminal, kemiskinan Kayak banyak nih yang bakal Yang jadi fokus di kota Gatham Nah di tahun 70-80an ini Banyak kasus sosial inti Ya diantaranya Kayak ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin Itu bener-bener kelihatan banget Yang susah bener-bener susah Dan banyak penganggu Dan tingkat pengangguran di Gatham tahun segitu Waktu itu lumayan tinggi Dan kalau bisa kita lihat ini kayak Awal kekacauannya kota Gatham Kalau kalian nonton filmnya Terus kita lihat dari si Arthur Fleck ini Ya kita lihat dia di gimana dia berusaha Buat mendapatkan karir yang layak Sama cita-cita dia jadi komedian terkenal Dia dari Dari badut sewaan gitu Tapi ya Hidupnya Ya kita tau lah Yang di fase Yang di lagi Yang lagi kacau-kacau yang Gatham gitu Dia dibully Dia disiksa Segala macem Padahal perlakuan gak baik dari society Dan dia ini juga punya masalah mental health Jadi kayak Ya memang bener keja dia Dia bener Dan bener di kehidupan nyata tuh ada Gejala yang kayak begini Jadi dia Dia gak bisa manage Dan emosinya masih Manajemen emosinya masih Belum stabil gitu Dan emang gak stabil Langsung ke filmnya Dan gue langsung bahas filmnya Gue langsung kayak ngerasa Si Todd Phillips emang Emang punya proyek ini gak main-main gitu Jadi kayak Dia bangun Sebagus mungkin Dan dia bikin Dia pengen punya perspektif Kalau Buat film yang dari Adaptasi karakter Komik gitu Gak perlu Budget fantastis Dan ini budgetnya lumayan Gak gede-gede banget Jadi gak perlu visual effect Yang terlalu wah Tau bagaimana Ini cukup Dia mainin emosinya aja Lewat naskah Masuk sama penyutradaran Yang dia Yang dia buat Dan dia bisa buktiin Kalau Todd Phillips emang Yang tadi terkenal lewat Genre komedi Kali ini dia bisa bikin Drama Drama crime gitu Gokil ya Dan hasilnya emang cukup Memuaskan Terus dari acting Si Joaquin Phoenix ini Kayak Dia punya beban berat Karena harus Bisa lebih Dari Pemeran-pemeran Joker Semuanya Dari Semua yang pernah Meranin karakter Joker Dia itu punya beban berat Dan harus bisa melampaui Kayak Minimal Bisa ngelampauin Kayak Heath Ledger Bisa ngelampauin Heath Ledger Heath Ledger kan emang Berhasil gitu Bikin luar Bikin talenta Bikin kualitas Dan gimana cara Meranin Joker Yang Bener-bener Gila Gitu kan Dan Heath Ledger itu berhasil Tapi ya berakhir Berakhir dengan kematian Setelah filmnya Setelah proses produksi Film The Dark Knight Selesai Dia mati Overdosis gitu Memang Memang saking depresinya juga Katanya Dia pas Meranin film Pas meranin Joker Di film The Dark Knight Nah Joaquin Phoenix Ini punya Beban dan Takut Kena Kayak Begitu juga Tapi Hasilnya di film ini Dia meranin Joker Bener-bener total Dia meranin Arthur Fleck Yang bener-bener Dibully Kesiksa Gitu kan Dan dia ngerasa Society itu Yang buat dia Seperti itu Dan pas jadi Jokernya juga Dapet gila Karena Inilah hasil dari Society yang dibuat Sama dia Skripnya juga Gak pake Bertele-tele Langsung Ya Banyak Bahasa-bahasa Yang Representatif Sama kehidupan kita Sekarang sih Dan Jadi Dan kita jadi Kayak mirroring Apakah bener Yang disampaikan Di film itu Jadi kayak Apakah bener Amat kehidupan Kehidupan kita Di Dunia nyata Apa iya Society separah Itu Sampai buat kita Jadi begini Dan menurut gue Joker ini Jadi kayak Best of One of the best Film tahun ini Yang katanya digadang-gadangin Dan katanya Dan orang juga Yang udah nonton Bereaksi kayak Hawking Phoenix Sama filmnya Cocok Masuk nominasi Oscar Dan kalau dapet sih Alhamdulillah Karena memang pas Penayangan pertama Film ini Dapet standing ovation Sekitar 8 menit Di Golden Venice Film Festival Di Italy Sampai sebagus itu Dan Ya Nggak perlu pakai Visual effect Yang megah Nggak perlu pakai Aktor yang kayak Dimana Dan cerita yang Terlalu ringan Kayak film-film superhero Kebanyakan Dan lu jangan Expect ini jadi Film superhero yang Action Jugar-jugar gitu sih Ini film Bener-bener Aduh gila Bener-bener Emang Ada sentilan Buat Di kehidupan Nyata sih Dan Hasilnya bener-bener Luar biasa Gila Gue Sampai kepikiran Gue setelah Nonton film ini Langsung diem Dan mikir Langsung kayak Ah Aduh Banyak momen-momen Kejutan di sepanjang Film ini kayak Yang bikin Kalian tercengang Dan easter egg Di menit-menit Akhir itu Karena disini kan Nongol karakter Thomas Wayne Sama Bruce Wayne Kecil Nah itu nanti Kalian tak sendiri lah Kalau kalian nonton filmnya Dan itu bener-bener Kejutan di akhir Dan banyak Kejutan-kejutan lain sih Di sepanjang film Dan memang Pace-nya agak Lamban Jadi disini Di film ini Kita juga Kita emang bener Emang bener Premisnya adalah How Arthur Fleck Becoming Joker Jadi di pertama Kita kenalan Sama Arthur Fleck Dengan Kesehariannya dia Sama gimana Dia struggle Gimana dia Cara ngerawat Ibunya Dia ini sebenernya Sayang sama ibu Tapi Ternyata Bukan ibu Aduh Nanti gue spoiler Kalian nonton dulu Ini film masih baru Baru tayang minggu kemarin Sekitar tanggal 2 Oktober Dia rilis Dan film ini Not Not as easy movie To watch Easy Dalam tanda kutip Jadi ya Jangan jadi Orang tua Atau Om dan tante Yang goblok Bawa anak Yang belum cukup umur Buat nonton Film Joker Ya yang udah Ya umur Sekitar 13 tahun Ke atas Gitu Atau yang 21 Ke atas Yang merasa Sudah cukup umur Kalau punya masalah Mental health Menurut gue Juga jangan nonton Sendirian sih Karena mungkin Film ini bisa Metrigger Sorry to say Gitu kan Temen-temen yang punya Mental health Gue sangat menyarankan Kayak Lo bawa temen Buat nonton Abis itu Lo berdiskusi Atau Atau ada Seenggaknya Ada temen Yang bisa nenangin Lo Kalau memang Tiba-tiba Lo feel Triggered Karena Di beberapa Media Bilang Yang di luar negeri Meskipun juga Ada adegan-adegan Yang membuat Para penonton Walk out Karena mungkin Dia punya Mental health issue Dan dia Gak mau Ketrigger aja sih Dan ada Beberapa Poin Setelah Gue menonton Film Joker Ya Ini gue Ngambil baiknya aja Jadi kayak Being kind To society Meskipun Ya society Membuat kita Kadang-kadang Bikin kita Jadi Gimana gitu kan Dan kita ngerasa Kayak gak berguna Tapi tetap Kita be kind To others Terus Ya Masalah mental health Issue ini Memang bener-bener Real sih People with Discondition Memang bener-bener Ada Dan dia ada Dimanapun Dan mereka Dan mereka Terlihat oke Aman gitu Tenang aja Tapi ada juga Yang gak terlihat oke Nah disini tugas kita sih Kalau kita tahu Yang Kita punya teman Kita punya anggota keluarga Yang punya mental health issue Kalau dia perlu bantuan Ya Kita bantu Sebisanya kita Kita bantu tenangin Bukannya stay away Atau ya kayak Cuekin mereka Nah ya Mereka Bisa ngelakuin apapun Jadi ya Ada baiknya kita Kalau yang ngerti ya Kita tenangin Dan memang Masalah mental health issue ini Emang kayak Lumayan cukup pelik sih Gue pun Juga masih Gue pun juga kayak Agak Hati-hati Bukan hati-hati Gimana Gue takutnya Kayak kelepas Ngomong atau bagaimana Bagaimana Tapi tetep gue berusaha Renangin sih Baik itu teman Saudara Ya gue tetep berusaha Renangin Dan Gue juga menyarankan Kalau memang Dia kayak Kalau gak kuat Nanggung sendiri Lebih baik ke psikiater Gitu loh Mungkin bisa menyelesaikan Kalau Misalnya gak kuat Kalau gue Kalau masih bisa Ditenangin Dengan ada teman-teman Lu yang Ngetahu Dan bisa Dibuat cerita Bisa buat Jadi tempat cerita Atau bisa Atau lu Atau lu percaya Sama dia Dia bisa Dia bisa nenangin Lu ya It's okay Gitu kan Dan film ini Dan film joker Jadi kayak Ngebuat Kalau menurut gue Ngebuat gue Jadi kayak Lebih peduli Atau peka Ke Orang-orang Yang di sekitar Kita Nah ya bisa Siapa aja Kena Masalah Atau kena Isu mental health Ini Dan tugas kita Cuma bisa Nenangin Dan kita juga Bisa Bantu Yang kita bisa Dan kasih Solusi Yang baik Gitu kan Kita juga Tau lah Gimana Cara nenangin Teman Atau Angkota Keluarga Kita Yang punya Mental health Isu Yang penting Jangan Stay away Dari dia Atau Cuekin dia Gitu aja sih Mungkin itu bisa Lebih parah Bisa Memperparah Situasi Dan Beberapa Hari setelah Rilis Kayak ada Heboh-heboh Di twitter Ada yang Sampai bikin Trade Bahwa Karena waktu itu Ada beberapa Postingan Yang bikin Orang baik Itu adalah Orang jahat Itu adalah Orang baik Yang disakiti Tapi menurut gue Enggak sih Itu kembali Ke gimana Kitanya aja Nyikapinnya Jadi ya Lo gak usah Victimisasi Joker Di film ini Film Ya cuman film Gitu loh Gimana lo Nyikapinnya Juga Kembali ke Kembali ke Lunya juga Kalau menurut gue Baik dan buruk Itu cuman masalah Perspektif Jadi ya Tinggal kalian Mendentukan aja Setelah Bagaimana Arthur Fleck Bisa jadi Joker Dan dia Bisa jadi Gila Gitu Dan Berbuat Sesuka hati Dengan society Dan dia jadi Dicat jahat Menurut gue Kayak Eh memang Semua ada Alasannya Tapi ya Jangan terlalu Berlebihan lah Di romantisasi Dan lo Kayak mengiakan Apa yang terjadi Sama Joker Apa yang terjadi Sama Arthur Fleck Sama dia jadi Joker Mau kayak gimana ya Kembali ke Trust your feeling aja Amacense The way you see Gitu Rubah Jangan lihat Dari sudut pandang Lo aja Kalau menurut gue Kayak Statement Orang jahat Adalah orang baik Disakiti Itu kayak Lo terlalu egois Sama badan lo sendiri Seakan-akan Kalau lo Jadi lo bisa Berbuat seenak Lo Karena alasan Society Yang buat gue Begini Menurut gue Enggak Ya Kalau menurut gue sih Menurut gue itu Enggak kayak gitu Kembali lagi ya Yang gue tangkap Dari film ini adalah Kita tetap Be kind To others Meskipun Society Yang Bada bener Chaos Dan Enggak bisa Kekontrol Tapi ya Seenggaknya Kita tetap Melakukan hal Yang menurut kita Bener Dan Lo gak Ngerugiin orang Gitu Tapi ya itu sih Pandangan gue Soal film Joker Ada beberapa Cuntukan-cuntukan Kayak Film Joker Ya sukses Box office Gitu kan Yang heboh siapa Yang heboh Ya netizen Iya sih Gue liat kayak Beberapa di Twitter Di social media Yang lain juga Kayak gitu Dan ada yang Memanfaatkan Kesempatan Untuk membuat Hal-hal yang viral Tapi ya itu Kebebasan sih Gimana dia Menyikapinya aja Gitu Ada yang serius Ada yang bercanda Iya Itu suka-suka dia Balik lagi Ke mereka pribadi Oke Gitu aja sih Podcast gue kali ini Kalau mau yang Berdiskusi Silahkan DM gue di Instagram Di At Hairandi C-H-I-R-A-M-D-Y Atau mau kritik Dan sarannya juga Silahkan Lo bisa DM gue juga Atau ada Mau bahas Atau mau punya Masukan Mau bahas Apa di podcast ini Kan podcast gue Bahas Soal pop culture Masukan-masukan itu Atau kritik Kalian Perlu sih Buat gue Oke Sekian podcast gue Kali ini Sampai ketemu Di episode berikutnya Adios Sampai ketemu